Seorang anak berusia 4,5 tahun berinisial Azad dianiaya oleh ayah terinya bernama Agus Salim hingga pingsan. Tak hanya pingsan, Azad juga mengalami luka lebam di bagian mata hingga luka bekas gigitan di talinga. Sang ibu bernama Zumaidah menyebut Agus memang sudah sering melakukan penganiayaan, namun kali ini yang terparah. Zumaidah menikah dengan Agus sejak tahun lalu dan belum dikaruniai anak. Azad adalah anak dari suami pertamanya yang sudah meninggal dunia. Agus diketahui sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan berasal dari Belawan 1, Lorong Sedar. Dikutip dari Tribun Medan.com, Rabu 9 Februari 2022, aksi penganiayaan dilakukan oleh Agus saat Zumaidah sedang pergi membeli beras di warung sekitar rumahnya di kawasan kampung nelayan indah Medan Labuhan. Sekembalinya Zumaidah dari warung, anaknya berinisial Azad telah ditemukan dalam keadaan pingsan di rumah. Pelaku sempat menyebut sang anak pingsan karena jatuh di kamar mandi saat sedang bermain sabun. Lalu Zumaidah membawa Azad ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Saat itu pelaku masih ikut mengantar, namun belakangan Agus dicurigai setelah kabur pada minggu 6 Februari 2022. Kini Zumaidah telah melaporkan Agus ke polisi. Selain karena perbuatannya terhadap sang anak, juga karena Zumaidah merasa takut lantaran ada ancaman pembunuhan dari Agus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!